Nah ini mesin, ya ampun nih kap, mesinnya berat banget ya, besinya tebel Ini juga mesin dari Chevrolet Spin 1500cc S-TEC 316 valve Dia tenagai 109 hp pada 6000 rpm dan torsinya sebesar 142 nm pada 3800 rpm Nah kalau kita lihat mesinnya lagi, dia mesinnya diletakkan agak ke bawah Tapi tenang aja, karena air intakenya dia masuk ke dalam bodi kesini Jadi seperti mobil-mobil Eropa, BMW gitu kan dia masuk ke dalam bodi ya Nah terus dia, akinya besar dan dia aki kering, jadi kita nggak perlu nambahin air aki lagi Nah cuma dia ada problem, biasanya itu akinya kembung dan ini juga sudah kembung Meskipun menurut Chevrolet, akinya kembung ini tidak mempengaruhi kelistrikan mobil Jadi tetap sama Kayaknya ini ya alternatornya kegedean, makanya akinya agak kembung Tapi nggak masalah kalau selama tidak mempengaruhi kelistrikan Dan yang paling penting dari mesin ini ada suatu kejutan Nggak tau kejutannya apa? Yuk kita cek dulu Kejutannya ada pada suara mesinnya yang meraung di nada low tone Jadi kalau misalnya mobil-mobil 1500 atau kebawah, suaranya itu dia melengking Kalau ini beda, dia meraung, jadi ngebass suaranya Kayak mobil-mobil ini ya, V8, V10 yang suaranya gede gitu Meskipun di 900 tapi suaranya mengesankan Tapi kalau kita gas-gas biasa, dia ada limiternya Jadi harus kita sebawa sambil jalan Yuk Nah sekarang kita mau coba startup mobil ini ya Ini kita taruh di P Kita starter Getaran mesinnya sangat halus Seperti mobil 4 silinder pada umumnya Dan suara mesinnya sebetulnya agak masuk ke dalam Meskipun masih wajar ya Transmisinya juga halus Bagian paling gue suka dari mobil ini adalah suspensinya Jadi suspensinya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut Dan reboundnya itu cepat banget Jadi kalau kita lewatin polisidur seperti ini, itu lewat gitu aja gitu Kita nggak perlu menurunkan kecepatan yang signifikan Biar dalamnya itu yaman gitu kan Dan handlingnya juga, body roll untuk MPV ini minim lah segini Bahkan hampir menyamai mobilio menurut gue Dan kalau mobilio kan keras banget biar dapat handling yang bagus Kalau misalnya ini, dia bisa ngasih suspensi yang kempuk Tapi tetap handlingnya bagus Bahkan karena saking body roll yang minim Gue pun berani gitu Kalau misalnya ada tikungan, terus kita mau coba sekali-kali drifting gitu kan Nggak drifting sih, cuma nyamuk kita doang Itu gue masih berani kalau naik mobil ini Kalau mungkin yang lainnya bisa keguling ya kan Kalau ini masih berani Ini kombinasi yang pas antara kenyamanan dan handling yang bagus Ini enak banget, beneran Meskipun ada beberapa kelemahan Contohnya suara mesin, dia agak masuk Memang kalau kita perhatikan mobil-mobil Amerika Itu kebanyakan suara mesinnya agak masuk dan mesinnya suara meraung Jadi kita merasa suara mesin itu kita nikmati Bukan suara mesin yang mengganggu Kalau cempreng kan mengganggu Kalau ini kita kayak menikmati suara mesinnya Suara mesinnya enak banget Jadi bukan suara mesin yang cempreng yang mengganggu telinga Tapi ini suara mesin yang meraung di nada rendah Kita menikmati gitu jadinya Dan suara luar, suara ban juga cukup minim Untuk sekelasnya ya Bahkan kalau dicoba di tol Suara, apa namanya, ban-nya sama mesinnya itu Gimana ya, bakal ketutup sama audionya yang luar biasa Dibandingkan dengan Mobilio sama Avanza Kalau di tol, ini masih lebih gedap dibandingkan kedua mobil tersebut Tapi sepertinya masih lebih gedap R3 Nah, terus dia juga punya transmisi Ada mode manualnya tuh lucu dia Kayak Ford ya Di sebelah kanan sini Tombol push button-nya Nah, terus dia juga ada Untuk aux, aux-nya dua Ada yang di sini Ada yang di sini Terus dia ada USB-nya di sini Terus ada colokan di sini Cup holder, cup holder Dan tempat ruang barang Sekarang kita mau ngomongin akselerasi mobil ini Akselerasi-nya sebetulnya gak begitu spektakler amat Sama lah, moderate lah Kalau dibandingkan sama Avanza, sama R3, Mobilio Astorerasinya mungkin sama Paling beda berapa detik gitu kan Gak begitu berasa Tapi, dia punya transmisi otomatik 6 percepatan Yang tanpa kita ubah ke mode manual Itu sudah enak tenaga ya Jadi, turunnya cepat dia Kayak seperti ini ya Itu enak Kalau kita butuh Kita gak bisa langsung ke manual Kita langsung aja gas aja Turun giginya cepat banget Itu turun giginya enak Tapi sayangnya gini Kalau misalnya kita pindah ke mode manual Pertama, dia itu kalau kita dari gigi satu misalnya Biasanya kan ada beberapa yang Kayak kita gas Itu nanti dia harus Ganti gigi sendiri Eh, ganti gigi sendiri dengan otomatis Walaupun udah pake mode manual Dia enggak Jadi, kita harus bener-bener manualnya murni Itu bagus banget Tapi sayangnya Respon dari tombolnya ini lambat Jadi, kita ketika udah misalnya antara Perfect shift gitu kan Antara merah dan putih Itu Kayak Pas kita pencet Responnya telat jadi Keburu over-ref Jadi, ketika udah Misalnya kita mau perfection Kayak gini Tuh Agak turun Karena pas kita pencet Dia enggak langsung ganti Dia enggak ada jadah dulu Jadi, kita harus ganti sebelum RPM-nya sampai di Hampir mencapai perfection Jadi, kayak Mereka-reka gitu Kayak kita tebak-tebakan gitu Mana sih Beberapa 0, sekian detik Sebelum kita Ganti gigi Untuk menuju perfect shift Tapi, enggak masalah sih Kalau kita mau pakai Mendingan pakai GD aja Sudah cukup Dibandingin kita ke manual Dan, kalau mode manual Lucunya Kalau kita turun gigi Turun giginya malah cepat Langsung M2, M1 Cepat banget turun giginya Tapi, kalau naik gigi Dia malah ada jeda Tapi Kalau dibandingin sama CVT Sama automatic G-Type shift yang biasa Ini jauh lebih Enak gitu Walaupun ada kekurangannya S.W.S. gue mengatakan Charfer lightspin ini memiliki Transmisi otomatis Yang paling baik Untuk di kelasnya S.W.S. gue masih ada beberapa Kekurangan Tapi, ini Jauh lebih menyalangkan Dibandingin Mobil-mobil yang Ya, yang 4-speed 4-speed automatic Atau CVT Apalagi CVT ya Itu ampun-ampunan Ini udah enak banget Dan kita akan coba 0 ke 100-nya berapa Nah, kita akan coba Nanti 0 ke 100-nya berapa Meskipun Gue gak yakin Gue harus Berapa kehadiran Untuk mendapatkan Nilai Angka yang terbaik Karena ininya Yang gue bilang tadi Mode manualnya Kayak tebak-tebakan Mesinnya Sebetulnya Sama aja Kayaknya Gak ada yang Gue ngerasa Gak ada signifikan Kecuali Suara mesinnya Yang enak banget Untuk radius putar Mobil ini Nah Radius putarnya Ini juga Fair enough Menurut gue Dia Mungkin bisa dibilang Hampir sama Seperti Avanza Dan mobil itu Dan Lebih baik Jauh lebih baik Dibandingkan dengan Nissan Grand Divina Ataupun Suzuki R3 Nah, itu cuma sekali aja Kayak gini Cuma Gue heran ya Ini mobil Ternyata banyak banget Kelebihannya Banyak Hal-hal yang Baru gue temuin Disini Dibandingkan dengan LMPV Sekelasnya Cuma sayang Itu kok Mobil kayak gini Penjualannya itu Kayak MU Waktu dipegang Mau yes Gitu Iya kan Dia ininya Ini MU Apa namanya Ini kan Chevalet Iklannya Manchester United Dan itu juga Jaguan gue Sebetulnya Seharusnya Kalau Menurut gue Dengan mobil senyaman Ini Fiturnya selengkap Ini Seharusnya Bisa lebih Sayang Orang Indonesia Masih Pada punya Stigma negatif Terhadap Brand-brand Selain Jepang Oke Akhirnya Kita tiba Di penghujung acara Dan Kesimpulannya Dari mobil ini Jujur aja This is more Than we expected Untuk Untuk variant ultimate Tidak seperti Mobil lainnya Yang hanya menambahkan Tempelan-tempelan Tapi ini Banyak Yang diubah Sehingga Menambahkan Bahwa Kita mengeluarkan Uang lebih Itu sangat dihargai Di Chevrolet Spin Apalagi di kelasnya Dia adalah yang terbaik Untuk soal transmisi Kualitas audionya Dan Yang terakhir Suspensinya Yang sangat luar biasa Perpaduan yang sempurna Antara kenyamanan Dan Handling yang baik Nah Kalau kalian punya Saran Kritik Silahkan tulis di bawah ini Dan juga Kalau kalian punya Mobil idaman Kalian pengen kita review Jangan lupa untuk Tweet ke ATPMnya Jangan ke kita Kayak ini Kita dapat Karena Teman-teman Ntar dulu Cut Ada mobil Masih ini Review Kampret Kok Lu ada di sini sih Di luar skenario nih Tadinya sih Di Jogja Enggak di Jogja Enggak Tadinya sih Mau ke Jogja Cuman Gue dikasih Tes review Buat Suzuki R3 Gimana Mau nyoba gak? Gue kayaknya udah Jatuh hati sama Spin aja Bentar Tunggu dulu Ya R3 ini Mempunyai beberapa kelebihan Kalau dari dalam Interiornya lebih baik Lalu Suspensinya lebih nyaman Terus juga Dia juga kedapan Kabinnya lebih jempolan Dibanding LMBV yang lainnya Loh Loh Kok Loh 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 Woy 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 Asuh Cover lagi dia Yaudah Yaudah Mau lihat Review-nya R3 Lebih baik Itu tungguin aja Review-nya Dari Chevrolet Spin Tapi sebelumnya Subscribe dulu Di sini Gimana Oke Sub indo by broth3rmax